Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Balai Besar BMKG wilayah Tiga Denpasar memprediksi potensi cuaca menjelang musim penghujan, di mana cuaca di Bali umumnya berawan dan berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Bali bagian tengah, timur, utara, dan barat pada siang dan malam hari yang diperkirakan terjadi pada awal musim penghujan yakni di bulan November 2020. BMKG wilayah Tiga Denpasar mengatakan, menjelang musim penghujan, masyarakat juga diimbau untuk waspada potensi cuaca buruk seperti hujan disertai kilat dan angin kencang berdurasi singkat yang terjadi di sekitar wilayah Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Tabanan. Secara umum diprediksi awal musim hujan akan masuk pada akhir Oktober untuk wilayah Karangasem bagian utara, kemudian disusul oleh wilayah lainnya di bagian tengah, dan juga terakhir mungkin akan masuk pada akhir November untuk wilayah Buleleng bagian barat. Untuk puncak musim hujan secara umum, normalnya akan terjadi pada bulan Januari ataupun Februari, namun kita akan lihat lagi evaluasi ke depannya bagaimana kondisi yang terjadi ke depan. Menjelang musim penghujan, saat ini sejumlah wilayah masih ada yang belum mendapatkan hujan khususnya di Buleleng, yakni di Kubu Tambahan, Tejakula, dan Sambirentang, serta Karangasem, yakni di Tianyar, sehingga terancam mengalami kekeringan. Sementara musim penghujan diperkirakan mulai bulan November 2020, di mana puncak musim penghujan terjadi hingga bulan Januari 2021 mendatang. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariase, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!